Beginilah suasana keributan saat warga membubarkan sekelompok pemuda yang kedapatan melaksanakan ibadah di rumah kontrakan dan menjadi viral di sosial media. Beruntung keributan bisa segera dihentikan setelah sejumlah tokoh masyarakat datang dan melerai. Ketua RW menjelaskan keributan berawal saat Ketua RT bersama sejumlah warga mendatangi kontrakan yang dihuni oleh sekelompok pemuda dan kerap dipakai untuk berkumpul dan beribadah. Mereka menegur lantaran aktivitas para pemuda ini dianggap sudah mengganggu lingkungan sekitar, suara keras dan sampai larut malam. Tidak hanya itu diketahui juga penghuni kontrakan juga sudah beberapa kali ditegur oleh pengurus lingkungan terkait kegiatan beribadah mereka namun hal itu tidak digubris. Diduga tidak terima dengan teguran Ketua RT, cekcok pun terjadi hingga akhirnya keributan tidak terhindarkan. Pemerintah diselesaikan kenapa penama RT yang menegur itu terus mungkin tidak terhadap juga akhirnya anak muda yang datang, kalau saya datang itu sudah terjadi, sudah jadi oblak bibuk. Itu pengakuan Dewa, saya datang di situ, saya datang di situ, sudah jadi emosi, menurut kepolisian terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP masih diselidiki fakta-fakta di TKP. Polres Sanggerang Selatan juga melakukan langkah dan upaya dengan cara klarifikasi berkoordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Kepala Kelurahan FKUB, Toko Agama, Toko Masyarakat, dan Toko Pemuda. Untuk berkoordinasi serta duduk bersama, untuk bersama-sama mencegah terjadinya potensi dugaan pidana lainnya, serta mempercayakan penanganan kejadian kepada pihak kepolisian. Dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 21.00 waktu di Mesebarat di Kampung Babakan Poncol, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tanggerang Selatan. Kemudian saat ini Polres Tanggerang Selatan telah melakukan penyelidikan terkait dengan periswa tersebut, nanti disesuaikan dengan fakta-fakta yang ditemukan di TKP dan untuk saat ini perkara tersebut ditangani oleh Sat Reskrim Polres Tanggerang Selatan. Sementara itu, sejumlah pihak yang terlibat bersama kepolisian, TNI, Gemenak, Tangsel beserta perwakilan organisasi agama tengah melakukan pertemuan terkait peristiwa tersebut. Tim Liputan Banten TV dari Tanggerang Selatan